Peran rekonstruksi kasus perampokan di Pulau Mas Cekarta Timur berlangsung sekitar 3 jam Jumat siang. Sebanyak 72 adegan digelar dalam reka ulang yang menghadirkan salah satu pelaku. Polisi pun mendapat temuan baru yang tidak terekam kamera pengawas dan belum masuk berita acara pemeriksaan atau BAP, yakni perkataan dari pelaku saat beraksi. Sementara untuk motif dan barang bukti tidak ditemukan yang baru. Kita dapat terungkap kalimat-kalimat yang kira-kira dia sampaikan yang tidak tertuang di dalam CCTV. Kita sudah selesai, ayo kita pulang. Makanya disitu kan kita selama ini tidak tahu, rupanya dia juga memberikan komando itu untuk selesai. Tidak, setelah mau pulang. Setelah masuk semua. Untuk proses rekonstruksi mendatang, kepolisian belum bisa memastikan akan menghadirkan semua pelaku dan korban. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan temuan dan alat bukti dalam hasil penyidikan. Barang bukti hasil kejahatan yang sudah diamankan kepolisian antara lain uang, jam, dompet, dan handphone. Perampokan dan pembunuhan di rumah keluarga Dodi Triyono Pulau Mas Cekarta Timur terjadi Senin 26 Desember 2016. Pelaku menyekap 11 orang di dalam kamar mandi. Lima korban berhasil bertahan, sementara enam lainnya termasuk Dodi Triyono dan dua putrinya meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Tak berlangsung lama, polisi berhasil membekuk keempat pelaku. Satu pelaku bernama Ramlan Butar-Butar yang menjadi pimpinan komplotan tewas tertembak. Melissa Lolindu, Bambang Adi, melaporkan untuk NET.